Pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo, berasuki cahaya pernama kembali membuat terobosan. Pertengahan bulan ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta merencana melalang jabatan camat dan lurah di seluruh Jakarta. Terobosan ini dilakukan menyusul banyaknya camat dan lurah di Jakarta yang ternyata tidak memuasai masalah yang ada di wilayahnya. Bahkan tidak sedikit para pemimpin wilayah itu berdindak pasif, padahal masalah begitu banyak. Ahok mengukapkan transparansi menjadi salah satu penyebabnya. Pasalnya, para camat dan lurah selama ini dipilih berdasarkan kedekatan dengan pejabat pemerintah, bukan karena kemampuannya. Ini profesional, transparansi yang kita lakukan. Dia tidak ada istilahnya suka, tidak suka. Dia tidak ada lagi istilahnya, nanti kalau camat lurah yang tidak mendukung saya jadi gubernur kembali, kami tidak mau pakai. Dia bisa lagi. Jadi seluruh PNS dipilih. Nah, kalau kami nanti misalnya mau calon kembali di 2017, kami tidak bisa lagi manfaatin camat lurah untuk kami paksa mendukung kami. Rencana nyarlelang jabatan akan melalui proses fit and proper test dan terbuka untuk seluruh kalangan di lingkungan PNS Pemprov DKI Jakarta. Saat ini Jokowi Ahok masih mendalami bagaimana mekanismenya. Namun yang jelas, ide ini tidak melanggar aturan. Selamat menikmati. Kenapa? Kenapa?